Intro Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik kebijakan untuk menstimulus perekonomian nasional sebagai counter cyclical dampak penyebaran COVID-19. Adapun kebijakan OJK itu berupa penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Pemirsa berikut penyataan Gubernur Bali dalam jumpa pers kebijakan stimulus ekonomi antisipasi dampak COVID-19 di Jaya Saber dan Pasar. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk pemulihan perekonomian nasional sebagai dampak dari COVID-19. Hari ini Otoritas Dasar Keuangan sudah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan otoritas dasar keuangan yang dituangkan dalam peraturan nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cycle dampak penyebaran COVID-19. Ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Otoritas Dasar Keuangan Regional 8 Bali Nusra Bapak Elianus Ongsora. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia berkenaan dengan suku bunga perubahan yang diberlakukan untuk perekonomian nasional kita saat ini dan juga di daerah. Saya memandang perlu ini disampaikan dalam waktu cepat karena ini adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, diakses oleh masyarakat agar kita tidak terlambat di dalam menjalankan kebijakan berkaitan dengan perekonomian kita, khususnya di Provinsi Bali yang sangat terdampak akibat permasalahan sekarang ini, terutama di bidang pariwisata dan ikutan daripada pariwisata di sendiri. Saya silakan Bapak Elianus, Gubernur, dan teman-teman media yang sudah hadir pada hari ini. Saya ingin sampaikan tadi kepada Gubernur bahwa pada hari ini, Otoritas Dasar Keuangan sudah menegarkan POJK yang tadi juga saya sampaikan kepada Gubernur, dalam rangka apa yang tadi sedangkan tersektifikal untuk dampak corona yang sudah kita lihat bagaimana dampaknya terhadap usaha, terhadap dibutuh dari industri perbankan ini. Oleh karena itu, peraturan POJK yang dikeluarkan pada hari ini, itu menjadi acuan nanti bagi teman-teman perbankan dan industri perbankan untuk melakukan langkah-langkah relaksasi terhadap dibutuh. Oleh karena itu, dalam POJK ini, diatur dua pokok pengaturan relaksasi kualitas aset yang pertama, kemudian yang kedua, pengaturan relaksasi-relaksasi. Jadi nanti tentu teman-teman dari industri perbankan akan membuat suatu mekanisme bagaimana implementasi kelasangan di masing-masing perbankan, dan nanti akan kita monitor dilakukan kepada aturitas aset keuangan. Nah, relaksasi ini, ini seperti yang tadi yang kualitas aset, itu berlaku untuk kredit yang maksimum 10 miliar. Nah, kemudian yang restripsasi ini berlaku untuk dapat juga untuk kredit yang di atas 10 miliar. Nah, tentu nanti kepada para debitur perbankan, ini kan nanti teknisnya ini akan didiskusikan, dilakukan diskusi yang dikirim dengan teman-teman perbankan dan debitur. Nah, tentu juga dalam melakukan relaksasi ini, teman-teman perbankan tetap memperhatikan asas prinsip-prinsip kegiatan-kegiatan seperti itu. Ada banyak aturan yang kita sudah keluarkan terkait dengan restripsasi, kemudian kualitas aset dalam kondisi situasi normal. Kita di saat ini, di situasi dampak COVID-19, ini kita keluarkan relaksasi kebijakan yang dapat menjadi acuan dari teman-teman perbankan untuk melakukan. Nah, kalau kita melihat dari sisi restripsasi, kan ada yang kita istilahkan, restripsasi, ada conditioning, kemudian ada restripsasi. Ya, bisa berbagai macam. Tentu nanti teman-teman perbankan sudah sangat paham mengenai teknis bagaimana restripsasi itu dilakukan. Jadi nanti melihat bahwa dampak terhadap satu debitur, mungkin terhadap debitur yang lain ini akan berbeda, sehingga jenis relaksasi yang diberikan itu nanti akan berbalasi juga antara satu debitur. Jadi ini nanti didiskusikan dengan perbankan dan debiturnya. Saya kira itu inti yang dapat disampaikan. Kemudian yang selanjutnya, debitur yang terdampak COVID-19 juga dapat bisa mendapatkan pasifitas kredit baru. Jadi walaupun dalam sebuah-sebuah teman-teman perbankan, berdasarkan POJK ini dapat memberikan pasifitas kredit baru kepada debitur. Jadi itu tidak hanya yang kalian berdampak, debitur yang sudah ada, yang sudah diberikan kemudian terdampak, tetapi dapat memberikan kredit baru. Saya kira itu yang saya sampaikan, inti, pokok-pokok dari kebudayaan pendidikan, yang sudah dapat menjadi acuan bagi teman-teman yang disperbankan pada hari ini dan selanjutnya. Dan ketentuan ini berlaku sampai 31 Maret tahun 2021. Jadi satu tahun depan. Saya kira itu teman-teman media, pokok-pokok yang saya sampaikan. Terima kasih, Om Santu-Santio. Terima kasih, Om Santu. Saya kira itu untuk tetap menjaga untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun di daerah-daerah itu. Kemudian juga, Pak Indonesia juga mendorong untuk terus menggunakan pengayaran non-tunai termasuk dengan klis di Bali. Yang ketiga, Pak Indonesia juga tetap penyamin uang kartu di Bali tersedia dengan cukup memadai dan juga bersih kepada masyarakat. Uang-uang yang masuk ke Bali Indonesia, kami karantina selama 14 hari, Setelah itu baru kita akan penyintang uang untuk di edarkan lagi kepada masyarakat. Jadi kira-kira itu ada kebunyakan yang saling pencupot antara OJK terkait dengan pembelian kredit yang dibuat, bagi bisa menunjukkan sehat suhu bunga sini. Dapat membuat ringan itu untuk betul dengan suhu bunga yang ternyata lebih baik lagi. Demikian dari saya. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Kepala OJK Bali dan Indonesia dan juga Kepala D.I. Bali sudah sangat jelas. Saya sangat berharap agar dunia perbankan di Bali, Bank Pembangunan Daerah dan juga Bank-Bank Umum lainnya agar betul-betul melaksanakan kebijakan otoritas dasar keuangan dan juga kebijakan dari Bank Indonesia yang menurut saya itu sangat membantu dilarang menghadapi situasi sadmi akibat daripada bapak COVID-19. Dengan demikian maka para pegawai hotel yang mungkin tidak dapat bayaran penuh itu kalau kebetulan ada pinjaman-pinjaman di Bank bisa bernegosiasi dengan Bank untuk misalnya memperpanjang masa cicilannya, menurunkan suku bunganya, dan juga kemudahan-kemudahan yang lainnya. Begitu juga bagi debitor atau nasabah umum lainnya termasuk pengusaha kecil, menenang, dan koperasi yang terdampak dari COVID-19 ini bisa melakukan restrukturisasi misalnya cicilan kopoknya bisa diperpanjang, dikurangi, ditambungkan, kemudian juga suku bunganya bisa diturunkan, kemudian tempo pembayarannya bisa diperpanjang gitu misalnya. Apalagi tentu dengan sikap yang positif, yang baik gitu, sehingga apa yang diberikan kebijakan ini bisa dijalankan dengan baik untuk memulihkan perekonomian kita di Provinsi Bank ini. juga kepada masyarakat pentingnya kebijakan ini untuk menahan dampak negatif yang bisa memperpalat keadaan akibat daripada COVID-19 ini terhadap perusahaan dan perekonomian Bali secara kesubuhan. Karena itu kebijakan ini menurut saya sangat penting dan perlu diketahui oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara baik. Saya mohon pada sekali lagi pada perbankan agama itu untuk menjalankan dengan baik dan masyarakat juga bisa mengaklisnya dengan baik dengan kemudahan-kemudahan yang diindikkan. Bisa saya sampaikan soal hari ini, saya sebagai Gubernur Bali, mewakili pemerintah Provinsi Bali, mewakili masyarakat Bali, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, kepada otoritas jasa keuangan Republik Indonesia dan juga Bank Indonesia yang telah mengeluarkan kebijakan untuk menolong dan meringankan beban pelak usaha, usaha kecil dan menengah kooperasi dan masyarakat selumuh di Bali ini dalam rangka mempertahankan performen di Bali ini sebagai dampak daripada COVID-19. Mudah-mudahan kejadian ini cepat berlalu bisa kita lewati dengan baik nanti pada saat perayaan suci ini nyepi tanggal 25 Maret yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik dan bisa kita lewati bagai pasti berlalu. Saya kira begitu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini akan bisa dikerankan dengan baik. Terima kasih kepada orang-orang, mohon maaf, saya adalah Pak Rp. Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih telah menonton!